Intro Melalui kegiatan ini diharap dapat tercipta sinergi yang baik bagi semua pihak Kepadatan jadwal dan agenda PSI Kota Malang dalam persiapan menuju pendaftaran partai politik ke KPU Sehingga media gathering ini baru dapat dilaksanakan pada media tahun 2022 Data keanggotaan yang telah diinput dalam Sipol KPU sebanyak 1.100 anggota yang tersebar di 5 kecamatan dan 57 kelurahan Kota Malang Perolehan suara pada pemilu tahun 2019 sebanyak 19.447 suara menjadi acuan proses dan progres pertumbuhan politik PSI Kota Malang menuju pemilu tahun 2024 Ahmad Farid, Ketua DPD PSI Kota Malang menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi antara media dengan terus berkolaborasi dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan pemilik angkot di Kota Malang Yang ingin disantikan PSI Kota Malang ke masalah Kota Malang untuk kegiatan hari ini Oke PSI Kota Malang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman media Makanya pada malam ini kita buat solidarity media gathering khusus buat teman-teman media di Kota Malang Dan bersama dengan itu juga menjadi malam pembukaan dari PSI Kota Malang untuk membuka bacaleg bagi seluruh warga Kota Malang untuk menjadi seorang calon legislatif di Kota Malang untuk pemilu di 2024 Nah sampai saat ini sudah ada berapa banyak calon yang sudah mendaftarkan di secara online teman-teman Ya Kami secara Apa secara offline sudah memang membuka Mulai dari awal bulan Dan alhamdulillah Masih terus berjalan dan bertambah bahkan hari ini pun Hari minggu pun juga ada yang mendaftar satu orang Lebih dari dua puluh lah Lebih tepatnya Dua puluh lima orang Dua puluh berapa Tapi yang jelas sudah ada dua puluh orang yang sudah mendaftar di bacaleg PSI Kota Malang Dan alhamdulillah itu dari semua caleg ada lima caleg di Kota Malang Dan kami berharap itu akan terus bertambah Ada pun program nyata PSI Kota Malang Salah satunya berlandaskan dari pengesahan peraturan perundangan tentang tindak pidana kekerasan seksual Meyakinkan PSI untuk bergerak nyata untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak Melalui sayap organisasi Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak KSPPA Kota Malang mulai mengambil peran aktif melalui edukasi dan pendampingan kepada korban dan keluarga korban Semoga KSPPA dapat berperan aktif menyentuh masyarakat secara langsung Untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Malang Selain itu, di antara banyak program kerja yang akan datang Dalam waktu dekat akan diselenggarakan turnamen Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PSI Jawa Timur Afif Afandi menyampaikan Bahwa DPD PSI telah mendaftarkan daftar keanggotaan terbanyak di Jawa Timur Dengan kesiapan administrasi partai dan verifikasi Tadi sudah saya sebutkan bahwa di Malang ini pendaftar online terbanyak di Jawa Timur Itu versi kami dari DPW Dan ini suatu reaksi positif dari hasil yang sudah dilakukan oleh anggota legislatif kita yang di Kota Malang Itu luar biasa Meskipun satu tapi sangat aktif, sangat membantu masyarakat di Kota Malang Jadi sudah 21 yang daftar online tinggal nanti bagaimana meneruskan secara offline-nya Itu aja Kemudian saran saya kepada warga Kota Malang Kalau mau nyalek tanpa mahar, monggo Bareng-bareng nyalek di PSI Kemudian kalau mau jadi anggota legislatif tanpa potongan gaji Monggo daftar di PSI, kita bantu masyarakat, kita menjadi pembantunya masyarakat untuk bisa lebih sejahtera Tanpa dipotong gaji 1% pun oleh Partai Solidaritas Indonesia Dalam gathering ini diakhiri dengan pengumuman pendaftaran bacalek PSI Kota Malang secara resmi Sejak tanggal 1 Agustus 2022, pendaftaran terbuka untuk umum Dengan mekanisme pendaftaran yang mudah tanpa mahar dan jumlah modal KTP Dari Kota Malang, tim Liputan Gajayana TV melaporkan Terima kasih telah menonton!